Salam sejahtera yang dikasih Tuhan Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali dalam doa pagi kita pada saat ini Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita Kita mau datang kepada Tuhan Menyerahkan seluruh kehidupan kita Tanda kita mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari yang indah yang kau berikan pada saat ini Tuhan, kami rasakan anugrah-Mu selalu baru Dan saat ini kami rindu untuk mengawali di dalam hadirat-Mu Kami mau lebih lagi ya Tuhan Masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati kasih-Mu Kami mau naikkan pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan Dan kami mau mendengar sabda-Mu Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Haleluya Bersama malaikat di surga Nyanyikan kidu pujian Berpasmur bagimu Muliakan namamu Yesus aku memujimu Kami angkat tangan kami Tanganku ku angkat padamu Masuk dalam hadirat-Mu Masuk dalam hadirat-Mu Rasakan kasih-Mu Ku jadi milik-Mu Yesus aku menyembah Kusana 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 Aku memujimu Haleluya Haleluya Aku menyembah Katakan lagi bersama malaikat di surga Bersama malaikat di surga Nyanyikan kidu pujian Berpasmur bagimu Muliakan namamu Yesus aku memujimu Angkat tanganku Tanganku Angkat padamu Masuk dalam hadirat-Mu Rasakan kasih-Mu Ku jadi milik-Mu Yesus aku menyembah Masuk dalam hadirat-Mu 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 Usana, Usana, aku ujimu, Alleluia, Alleluia, aku menyapa, Usana, Usana, Aku ujimu, Alleluia, Alleluia, aku menyapa, Aku menyapa, Aku menyapa, Alleluia, Dengan pujian kami, Kami berikan padamu, Bersama malaikatmu, Tuhan, Kami angkat tangan kami, Kami memuji, Kami menyampaikan, Terkucilah namamu, Terkucilah namamu, Usana, 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 Sebab kau yang layak disembahkan, Biarlah kami mau memuji-Mu, Kami mau menyembahmu selalu, Terima kasih, Bapak, Yesus, Berikanlah kami hati untuk memuji-Mu, Tuhan, Berikanlah kami hati untuk menyembah engkau, Tuhan, Ya, Yesus, Haleluia, Sekarang lama ramai, Ya, Ramu ramai, Ya, Yesus, Haleluia, Kerinduan kami, Tuhan, Di kerinduan kami, Tuhan, Beriku hati untuk menyembahmu, Beriku hati untuk mengasihmu, Beriku hati untuk mengasihmu, Dan mengasihmu, Dan mengasihmu, Mengasihmu seperti wanita, Yang datang mengurapi, Berikan kami hati, Tuhan, Beriku hati, Berikan kami hati untuk menyembahmu, Beri hati mempujimu dan mengasihi engkau Seperti wanita yang datang mengurangi Beri hati mempujimu Beri hati mempujimu Beri hati mempujimu Beri hati mempujimu Dan mengasihi engkau Seperti wanita yang datang mengurangi Beri hati mempujimu Beri hati mempujimu Beri hati mempujimu Beri hati mempujimu Seperti wanita yang datang mengurangi Beri hati mempujimu 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 Seperti wanita mengurapimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku memengasihmu Yesus, Engkau baik-baik Seperti wanita mengurapimu Menangis di bawah kakimu Demikian hidupku Menangis di bawah kakimu Yesus, Engkau baik-baik Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menangis di bawah kakimu Kehidupanku Ku tetap setia Melayalimu Kami mau mengasih lebih lagi Tuhan Seperti wanita mengurapimu Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Yesus, Engkau Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Menangis di bawah kakimu Tetap setia Tetap setia Melayalimu Tetap setia Melayalimu Tetap setia Melayalimu Inilah kerinduan kami Tuhan Untuk mengasih Engkau Lebih lagi Dan tetap setia Melayani Engkau Janjimulah Tuhan Yang kami Percaya Janjimulah Yang kami pegang Dan firmanmu Itulah Tuhan Yang menjadi bagian hidup kami Yang berdasar Lagi yang idaid Kami mau Merenungkannya Berbicara lah Kepada kami Melalui hambamu Yang telah kau rapi Dan firmanmu Biarlah menekuhkan kami Menuntun Setiap langkah kami Tuhan Sehingga kami Boleh memperoleh Perkenalanmu Perpujilah namamu Bapak Kami siap untuk firmanmu Di dalam nama Tuhan Haleluya Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaah Tuhan Puji Tuhan Kita sudah memuji Menyembah Memuliakan nama Tuhan Dan tiba saatnya Sebelum kita akan Berdoa Menaikan doa-doa syafaat Dan doa penutup kita Di ibadah doa pagi Saat ini Kita akan mendengar firman Tuhan Dan saya akan ambil judul Mengenai kesetiaan Dalam renungan doa pagi ini Di dalam kitab Masmur Pasal 89 Ayat 34-35 Berkata Tetapi kasih setiaku Tidak akan ku jauhkan Daripadanya Dan aku tidak akan Berlaku curang Dalam hal kesetiaanku Aku tidak akan Melanggar perjanjianku Dan apa yang keluar Dari bibirku Tidak akan kuubah Saudara-saudara Kalau berbicara Mengenai kesetiaan Tentu kita akan Memikirkan Bahwa itu adalah Sesuatu hal Yang perlu kita lakukan Di dalam hubungan-hubungan kita Sebenarnya apa sih Arti dari kesetiaan itu Kata kesetiaan Berasal dari kata setia Yang berarti Sebuah kualitas Yang perlu dimiliki Seseorang Untuk orang itu Dapat dipercaya Di dalam menjalani Suatu tanggung jawab Yang sudah diberikan Masalahnya adalah Bahwa kesetiaan itu Mesti dibangun Di antara Kedua belah pihak Saudara-saudara Kalau salah satu pihak Tidak setia Maka suatu hubungan itu Akan kacau Akan runtuh Akan pecah Sangat mudah Bagi seseorang Untuk setia Kalau semua Dalam keadaan baik Di dalam rumah tangga Kesetiaan Akan mudah dibangun Kalau keadaan Ekonominya baik Uang bulanan Cukup Bahkan masih bisa nabung Atau mungkin Suami Istri Anak-anak bisa nurut Satu sama lain Dan kesetiaan juga Bisa dibangun Di dalam keadaan yang baik Di dalam pekerjaan Misal Suasana kerja kita nyaman Kita punya bos Atau atasan Tidak suka marah-marah Gak suka marah-marah Gitu ya Sering kasih bonus Manusia suka ingkar janji Kesetiaanku Saudara-saudara-saudara-saudara yang terkasih Kesetiaan Tuhan Baya-saudara-saudara tersebut Saya kagum dengan kesaksian dan komitmen yang sudah dibangun oleh ibu ini Setiap akan datang hari untuk komsel malamnya Pagi harinya ibu ini akan menghubungi seluruh anggota komselnya Baik itu lewat BBM Dulu masih belum ada WhatsApp Lewat BBM SMS Telepon Hanya sekedar untuk merimender Kalau ada komsel malam harinya Dan juga ibu ini punya komitmen dengan suaminya Untuk antar jemput jemaat Datang beribadah di gereja Baik ibadah doa malam Ataupun ibadah hari minggu Dengan mobilnya sendiri Saudara-saudara Dan itu bagi saya dan istri saat itu menjadi sumber inspirasi bagi kami Untuk kami juga belajar Melakukan keteladanan seperti itu Saudara-saudara Dan yang saya temukan Untuk menjalani dengan baik dan setia Dibutuhkan yang namanya korban Atau pengorbanan Misal harus bangun lebih awal Karena harus jemputi jemaat sebelum ibadah Sedia waktu lebih banyak Sedia pulsa lebih banyak Keuangan yang lebih Agar apa? Agar bisa melakukannya Dan ini dilakukan gak sekali dua kali Tapi berulang-ulang Berulang-ulang Dan disitulah kita bisa memahami Arti dari sebuah kesetiaan Sehingga kita bisa memahami Amsal 20 etnam Dikatakan banyak orang Menyebut diri baik hati Orang bisa baik itu sesekali Sesaat Ada imbalan Tetapi orang yang setia Yang berarti melakukan dengan tekun Dan berulang-ulang Siapakah yang dapat menemukannya Saudara-saudara Nah kita akan belajar pagi hari ini Korban seperti apa yang membangun Kualitas kesetiaan kita Di depan Tuhan Saya mengajak kita melihat Surat cinta dari Rasul Paulus Kepada anak rohaninya Yaitu Timotius Di dalam 2 Timotius Pasal 2 ayat 3-4 Dikatakan demikian Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit Yang baik dari Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan kepada komandannya Saudara-saudara yang terkasih Pengalaman Paulus Di dalam penjara Di Roma Memberikan dia gambaran Kesetiaan Bagaimana seorang prajurit Mengembangkan Suatu tugas Dengan setia dan bertanggung jawab Saudara-saudara Firman Tuhan mengatakan Bahwa seorang prajurit itu Mesti rela membaktikan dirinya Kepada pekerjaannya Walaupun gak selalu Dia akan diperhadapkan Pada kondisi yang aman Dalam kondisi yang nyaman Dalam kondisi yang santai Kadang-kadang harus diperhadapkan Pada kelaparan Kadang-kadang diperhadapkan Pada peperangan Dan situasi gak nyaman Paulus melihat sendiri Bagaimana resiko penderitaan Seorang prajurit Di dalam menjalankan tugasnya Sehingga dia menyimpulkan Bahwa kesetiaan itu Adalah sebuah proses Untuk mengabdi Secara total Kepada Tuhan Yang pertama Saya bagikan bahwa Korban di dalam Membangun kesetiaan Belakti kita belajar Tunduk sepenuhnya Kepada Tuhan Walaupun itu gak nyaman Untuk dilakukan Saudara-saudara Sebagaimana seorang prajurit Dapat menyenangkan Hati komandannya Tentunya ketika melakukan Setiap tanggung jawab Dengan baik Maka Komandannya akan Memelihara Segala kebutuhan Dari prajurit itu Demikian juga dengan kita Ketika kita Mau tetap Tunduk sepenuhnya Kepada Tuhan Tetap rajin Beribadah Tetap rajin Berdoa Walaupun mungkin Doa harapan kita Gak sesuai Dengan keputusan Tuhan Maka disitulah Tuhan melihat hati kita Kesetiaan kita Dan disitulah Pemeliharaan Tuhan Akan turun Dalam kehidupan kita Oleh karena itu Belajarnya terus Untuk memiliki Ketundukan yang aktif Kepada Tuhan Bukan hanya Sekedar berserah Dengan cara apa Mulailah belajar Mengembangkan diri Di dalam setiap Tanggung jawab Tanggung jawab Sekecil apapun Yang Tuhan percayakan Pada kehidupan saudara Bahkan pekerjaan Sepilih sekalipun Misalkan seperti Menyapu jalan Lakukanlah itu Dengan penuh semangat Dengan penuh setia Lakukanlah seperti Seorang pelukis Yang melukis Di atas kanvas Ketika engkau Mengayuhkan Sapu Untuk membersihkan jalan Demikian juga Dalam setiap Pekerjaan-pekerjaan kita Lakukan dengan Sungguh-sungguh Dan setia Disitulah Tuhan akan Pelihara kita Jadilah Pengerja yang optimis Yang lebih suka Berpikir positif Daripada negatif Jadilah seorang Yang membicarakan Kebaikan Dan bukan Keburukan orang lain Lebih suka Bicara harapan Daripada Keputus asaan Ketika kita Setia melakukannya Percayalah Tuhan akan Memelihara Kehidupan kita Yang berikutnya Saudara-saudara Di dalam kitab 2 Timotius Pasal 2 Ayat yang kelima Dikatakan Seorang olahragawan Hanya dapat Memperoleh Mahkota Sebagai juara Apabila ia Bertanding Menurut peraturan Peraturan olahraga Yang kedua Adalah kita Memiliki Kepatuhan Kepada aturan Dan tidak Melanggar Apa yang Sudah Dilarang Itulah Makna Kedua Dari Kesetiaan Sebagaimana Setiap Setiap Seorang Atlet Yang berhasil Mendapatkan Medali Akan Dielu-elukan Sebagai Seorang Pahlawan Tapi Tahukah Saudara Bahwa dalam Pertandingan Itu Ada Aturan Dalam Persiapan Dan Latihannya Walaupun Di depan Sana Ada Hadiah Juga Beberapa Hari Yang lalu Saudara Saya melihat Pertandingan Olimpiade Lari 100 meter Pria Ini Katanya Merupakan Yang paling Ditunggu-tunggu Oleh Seluruh Dunia Kalau yang lalu Ada namanya Atlet Hussein Bolt Manusia Tercepat Di dunia 100 meter Cukup 9, sekian Detik Nah Ketika Saya melihat Pertandingan Itu Akhirnya Yang memenangkan Adalah Atlet Dari Italia Yang kedua Adalah Baru Dari Amerika Dan Yang ketiga Dari Negara Yang lainnya Nah Di dalam Pertandingan Itu Saya melihat Apa Salah satu Faktor Yang membuat Salah satu Atlet Itu Bisa Memenangkan Dalam Pertandingan Itu Tentunya Yang paling Penting Selain Mencapai Garis Finish Adalah Atlet Itu Harus Taat Pada Aturan Saudara Karena Apa Karena Ketika Saya melihat Pada Malam Itu Satu Pesertanya Harus Didiskualifikasi Saudara Dapat Kartu Hitam Harus Didiskualifikasi Karena Dia Mencuri Start Jadi Akhirnya Di Final Itu Dari 8 Peserta Cuma Tinggal 7 Saja Saudara Nah Coba Saudara Bayangkan 8 Atlet Itu Untuk Sampai Ketitik Final Itu Latihannya Sangat Berat Fisiknya Harus Dipacu Mungkin Itu Adalah Latihan Latihan Yang Melelahkan Dalam Hidup Mereka Tapi Itulah Yang Buat Mereka Menjadi Semangat Menjadi Hidup Demikian Juga Dalam Keimanan Kita Kadang-kadang Kita Harus Terus Dilatih Tuhan Dalam Kehidupan Kita Saudara Saudara Saya Cuma Bayangkan Dari 8 Atlet Apalagi Atlet Kena Diskualifikasi Latihannya 4 Tahun Sampai Malam Malam Sampai Dikasih Nutrisi Makanan Dijaga Fisik Dijaga Tapi Cuma Untuk Lari Gak Sampai 10 Detik Saudara Saudara Saya Pikir Waduh Nah Yang Paling Penting Adalah Kita Mau Taat Pada Aturan Saudara Hari Hari Ini Kita Diperatepkan Dengan Kegiatan Kegiatan Online Sekolah Secara Online Saya Ketika Mendampingi Anak-anak Anak-anak Diajarkan Anak-anak Ketika Mau Bertanya Angkat Tangannya Jangan Bersuara Dulu Kalau Mau Ke Toilet Atau Mau Minum Angkat Tangan Dulu Ijin Dulu Kepada Miss Piss Saya Berpikir Ini Sebuah Aturan Yang Baik Yang Bisa Melatih Anak-anak Semakin Dewasa Kedepan Nah Ikutilah Aturannya Lakukan Dengan Sungguh-sungguh Ketika Kita Mengikut Tuhan Ada Banyak Aturan Aturan Iman Yang Harus Kita Lakukan Dan Kita Lakukan Dengan Sungguh-sungguh Tapi Berapa Lama Sampai Kita Tutup Usia Dalam Hidup Kita Ada Sebuah Kesaksian Mengenai Seorang Atlet Yang Bernama John Stephen Aquari Di Dalam Olimpia De Mexico Tahun 1968 Ada Sebuah Kisah Yang Luar Biasa Dicatat Dari Seorang Pelari Maraton Asal Tanzania Yaitu John Stephen Aquari Namanya Menjadi Harum Dalam Sejarah Olimpiade Bukan Karena Dia Memecahkan Rekor Finis Tercepat Tidak Pula Karena Dia Mendapat Medali Emas Malah Dia Menjadi Pelari Yang Masuki Finis Yang Paling Akhir Ketika Pelari Pelari Lain Bahkan Telah Pulang Beberapa Jam Sebelumnya Pertanyaannya Apa Yang Membuat John Ini Namanya Menjadi Harum Di dalam Catatan Sejarah Aquari Memasuki Stadion Dengan Tertatih Tati Di Lutut Kanannya Terdapat Luka Menganga Dan Persendian Bahunya Tergeser Saudara Saudara Cedera Ini Ia Dapatkan Akibat Terjatuh Karena Bertuburkan Dengan Atlet Maraton Lainnya Tapi Karena Semangatnya Yang Luar Biasa Ia Masih Bisa Mencapai Finis Dalam Kondisi Yang Terluka Dan Berdarah Darah Seperti Itu Itulah Yang Membuat John Tercatat Di dalam Sejarah Olimpiade Dan Terus Dikenang Orang Hingga Saat Ini Sementara Pemenang Medali Emas Pada Saat Itu Tidak Lagi Diingat Oleh Orang Saudara Saudara Kadang 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 Dalam Hidup Ini Ketika Berbicara Kesetiaan Bukan Hanya Sekedar Bicara Soal Prestasi Saudara Tapi Bagaimana Engkau Tetap Hidup Di Dalam Aturan Kepada Tuhan Sampai Tuhan Datang Yang Kali Kedua Atau Sampai Kita Tutup Usia Dalam Hidup Kita Oleh Karena Itu Kesetiaan Bagian Kedua Ini Kita Diajarkan Ikutilah Aturan Aturan Tuhan Dan Lakukan Dengan Sungguh Sungguh Kadang Kadang Godaan Paling Besar Ketika Kita Sudah Di Penghujung Usia Kita Kita Sampai Mau Garis Finis Kita Tetap Setia Tapi Sampai Garis Finis Kita Berubah Menjadi Tidak Setia Oleh Karena Itu Mari Kita Tetap Setia Sampai Akhir Hidup Kita Seperti Yang Matius 16 4 Mengatakan Lalu Yesus Berkata Kepada Dan Mengikut Aku Oleh Karena Sudara Sudara Tetaplah Bangun Kesetiaanmu Mungkin Susah Mungkin Tidak Mudah Kadang Kadang Kita Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Aturannya Cek Banyak Tuhan Mengikut Tuhan Kadang Kadang Kita Coba Bernegosiasi Dengan Tuhan Supaya Aturan Tuhan Tidak Seketat Dalam Hidup Kita Tapi Disini Kita Belajar Bahwa Kedaulatan Tuhan Itu Jauh Lebih Bisa Memahami Arti Dari Kata Salib Tuhan Patuh Pada Aturan Tuhan Tekun Menjalani Perlombaan Iman Dan Disiplin Terus Dalam Menghidupi Nilai Firman Tuhan Hadianya Apa Sudara Sudara Dalam Masmur 89 E37 Dikatakan Anak Cucunya Akan Ada Untuk Selama Lamanya Dan Tahtanya Seperti Matahari Di Depan Mataku Dan Poin Yang Ketiga Yang Terakhir Kesetiaan Berbicara Mengenai Kerja Keras Memberikan Yang Terbaik Sudara Sudara 2 Timotius Pasal 2 Ayat Yang Kenan Seorang Petani Yang Bekerja Keras Haruslah Yang Pertama Menikmati Hasil Usahanya Sudara Sudara Kalau Seorang Olahragawan Tadi Yang Di Poin 2 Mesti Tunduk Kepada Aturan Maka Seorang Petani Harus Bekerja Keras Meskipun Tanahnya Supur Meskipun Benihnya Baik Kalau Petaninya Males Hasil Panennya Gak Akan Maksimal Sudara Sudara Kalau Atlet Berprestasi Bawa pulang Medali Dia Akan Di Elu-elukan Sebagai Seorang Pahlawan Ya Kemarin Ada Dua Atlet Gandra Putri Saya Baca Tadi Pagi Deretan Bonus Akan Diterima Waduh Luar Biasa Mulai Dari Uang Tanah Mobil Dan Berbagai Macam Bonus Bonus Yang Lainnya Tapi Tidak Demikian Halnya Dengan Seorang Petani Kalaupun Dia Sudah Kerja Keras Gak Akan Ada Sambutan Seperti Seorang Atlet Yang Sudah Berprestasi Sudara Penghargaan Jerih Lelahnya Adalah Pada Hasil Panen Yang Berlimpah Yang Telah Dia Upayakan Sepanjang Hidupnya Yang Diperlukan Seorang Petani Apa Adalah Ketekunan Sudara Sudara Ketekunan Karena Seorang Petani Harus Melakukan Pekerjaannya Dengan Kerja Keras Berulang Berulang Dan Berulang Sampai Bosan Sudara Melakukan Hal Yang Sama Terus Setiap Hari Mulai Dari Menyiram Tanaman Merawat Dengan Tekun Sampai Menghasilkan Panen Yang Baik Saya Cuma Berpikir Petani Seperti Gambaran Orang Tua Bagaimana Membesarkan Anaknya Setiap Hari Harus Diajarkan Cara Berbicara Diajarkan Cara Berjalan Terus Berulang Ketika Anaknya Sudah Jadi Ketika Anaknya Sudah Berprestasi Siapa Yang Dapat Kebahagiaan Siapa Yang Dapat Piala Apakah Orang Tuanya Tidak Anaknya Jadi Saya Kasih Mari Apa Yang Sudah Tuhan Percayakan Di Depan Kita Lakukan Dengan Penuh Kerja Keras Bagaimana Seorang Petani Jangan Jemuh Jemuh Untuk Terus Memberikan Yang Terbaik Saudara Pengkot 29 S10 Mengatakan Segala Sesuatu Yang Dijumpai Tangan Untuk Dikerjakan Kerjakan Itu Sekuat Tenaga Karena Tak Ada Pekerjaan Pertimbangan Pengetahuan Dan Hikmat Dalam Dunia Orang Mati Kemana Engkau Akan Pergi Yang Berarti Selama Kita Masih Bangun Pagi Masih Bisa Bernapas Mata Kita Melihat Keluarga Kita Disamping Kanak Kiri Berarti Asyik Ada Kesempatan Bagi Karena Apa Kalau Kita Sudah Meninggal Sudah Nggak Ada Kesempatan Lagi Buat Ngulang Oleh Karena Itu Tetap Semangat Menjalani Hidup Sepanjang Hari Ini Ingat Kesetiaan Memerlukan Korban Dan Korban Itu Adalah Tunduk Sepenuhnya Kepada Tuhan Walau Nggak Menyenangkan Kesetiaan Itu Adalah Taat Pada Aturan Dan Kesetiaan Itu Adalah Kerja Keras Memberikan Yang Terbaik Jadi Saudara Nggak Bisa Sembarangan Kalau Kita Katakan Kita Ini Orang Yang Setia Tapi Kalau Kita Nggak Bertumbuh Di Dalam Ketiga Bidang Tersebut Punya Keinginan Menggebu Gebu Nggak Salah Mau Cepat Berkeluarga Mau Cepat Bekerja Mau Cepat Berprestasi Atau Apapun Juga Tapi Ingat Selalu Akan Ada Komitmen Di Dalam Setiap Keinginan Kita Tapi Ketika Ketika Kita Benar Benar Setia Tuhan Pasti Akan Memerah Kita Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Satu Dalam Doa Bapak Kami Mengucap Syukur Tuhan Buat Pesan Firman Tuhan Pagi Hari Ini Yang Mengingatkan Kami Untuk Kami Terus Membangun Kesetiaan Kami Kepada Tuhan Kami Sadar Tuhan Kadang Kadang Ketika Kami Mereview Hari Hari Kami Yang Lalu Kami Masih Jatuh Bangun Dalam Hal Ini Kadang Kadang Kami Menjadi Orang Yang Gampang Menyerah Tuhan Kadang Kadang Kami Menjadi Protes Kepada Tuhan Ketika Kami Diperadakan Pada Keadaan Yang Tuhan Menyenangkan Bahkan Juga Kadang Kadang Kami Tuhan Kami Merasa Lelah Harus Berulang Berulang Bekerja Dengan Maksimal Tuhan Tapi Dalam Poin Ini Tuhan Kami Belajar Kami Mau Menjadi Seperti Yesus Kami Membangun Kesetiaan Kami Kepada Tuhan Karena Kami Percaya Ketika Kami Memberikan Kesetiaan Kami Terbaik Kepada Tuhan Apa Yang Tuhan Percayakan Di Depan Kami Kami Percaya Dari Situlah Berkat Tuhan Akan Mengalir Dalam Hidup Kami Berkati Setiap Sedang Jemaat Tuhan Yang Mengangkat Tangan Pada Saat Pagi Hari Ini Berakhir Kesetiaan Terus Tertanam Dan Bertumbuh Di Dalam Hati Dan Pikiran Kami Dan Terwujud Dalam Tindakan Kami Berdoa Tuhan Buat Jemaat Yang Sedang Mengalami Kondisi Sakit Baik Akibat Pandemi Tuhan Ada Yang Positif COVID Baik Mereka Yang Ada Di Rumah Sakit Atau Mereka Yang Isoman Tuhan Tuhan Tolong Jamaat Dalam Yesus Belas Kasih Tuhan Ada Bagi Mereka Pulihkan Mereka Tuhan Pulihkan Mereka Bapak Tuhan Tolong Jemaat Jemaat Tuhan Yang Sakit Yang Bukan Karena COVID Mereka Yang Kena Sakit Kanker Mereka Yang Kena Sakit Di rumah Sakit Atau Di rumah Mereka Tuhan Bapak Berdoa Di dalam Nama Yesus Saat Mereka Melihat Siaran Ini Dan Mengangkat Tangan Iman Mereka Menyembuhkan Mereka Dalam Nama Yesus Tuhan Bapak Melepaskan Berkat Musisat Bagi Mereka Tuhan Kami Juga Berdoa Tuhan Buat Jemaat Jemaat Tuhan Yang Terdampak Secara Ekonomi Secara Pekerjaan Secara Usaha Akibat Kondisi Seperti Ini Tuhan Kami Berdoa Di dalam Nama Yesus Tuhan Engkau Allah Yang Terus Mencurahkan Berkat Dalam Hidup Kami Tolong Mohon Belas Kasih Tuhan Memberkati Sedang Jemaat Yang Terdampak Secara Ekonomi Keuangan Pekerjaan Tolong Tuhan Berkati Mereka Tuhan Bukakan Tingkat Tingkat Langit Tuhan Agar Mereka Bisa Melihat Dan Menyaksikan Musisat Pemeliharaan Tuhan Dalam Hidup Mereka Hamba Juga Berdoa Tuhan Buat Bangsa Dan Negara Kami Tuhan Yang Hari Hari Ini Sedang Berupaya Menciptakan Atau Membangun Heart Immunity Di Tengah Bangsa Ini Tuhan Dengan Mengadakan Gelaran Vaksin Di Mana Mana Biarlah Tuhan Bekerja Memberikan Roh Takut Akan Tuhan Kepada Setiap Pelaksana Lapangan Tuhan Yang Mengadakan Vaksin Ini Supaya Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Dan Semua Tujuan Dari Pemerintah Bisa Tepat Sasaran Dan Sesuai Dengan Waktunya Kami Juga Bertua Buat Gereja Gereja Tuhan Walaupun Di Tengah Kondisi Seperti Tuhan Tidak Bisa Bertemu Secara Fisik Biarlah Roh Takut Akan Tuhan Terus Ada Di Sidang Jemaah Tuhan Mereka Tetap Ada Rasa Rindu Untuk Beribadah Dan Bersekutu Walaupun Secara Online Tuhan Menyerahkan Tuhan Seluruh Doa Kami 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 Percaya Apa Yang kami Doakan Tidak Sia Tuhan Sudah Memberkati Kami Dan Tuhan Sudah Menyembuhkan Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Bapak Ibu Sidang Jemaah Tuhan Yang Yang pada Saat Pagi Hari Masih Setia Mengikuti Live Streaming Kita Marilah Kita Mengangkat Tangan Kita Di Tempat Kita Sedang Melihat Siaran Ini Dan Terimalah Berkat Tuhan Tuhan Berkati Dan Melindungi Sidang Jemaah Tuhan Menyinari Dengan Wajahnya Dan Memberikan Kasih Karunia Tuhan Yang Peradabkan Wajahnya Dan Melepaskan Berkat Damai Sejahtera Percayalah Sepanjang Hari Yang Berjalan Ini Kita Menikmati Berkat Berkat Tuhan Karena Kita Membangun Kesetian Yang Sungguh Di Dalam Tuhan Di Dalam Allah Bapak Putra Dan Kudus Kau Melepaskan Seluruh Berkat Ini Mari Kita Semu Puji Tuhan Selamat pagi Saudara-saudara Tetap Semangat Lakukan Seluruhnya Dengan Penuh Semangat Dan Suka Cinta Dalam Tuhan Percayalah Tuhan Memelera Kita Tuhan Yesus Memberkati